Setelah Korea Utara meledakan gedung penghubung Korea, Korea Selatan belum mendeteksi aktivitas mencurigakan apapun dari Korea Utara. Jurubicara kantor kepala staf gabungan Korea Selatan, Kim Junrak, menyatakan belum ada tanda-tanda yang mengindikasikan Korea Utara mulai mengeksekusi ancamannya. Sehari setelah meledakan kantor penghubung antar Korea, yaitu Kaesong, Korea Utara mengancam akan mengerahkan lebih banyak tentara di perbatasan kedua negara. Kemudian membangun kembali pos keamanan dan memulai kembali latihan militer di sisi utara perbatasan. Terima kasih. 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 Terima kasih.